Apakah kamu sering kalah saat trader? Niat hati pengen nge-push, malah minus Sering ketemu hero meta seperti Jin Sasimu, Lily, dan juga Wulin yang suka sodok-sodok fantad Kamu frustasi, tenang, aku punya solusinya Tonton video ini sampai habis Oh yeah Tak berjauhan, tahan, tahan Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Gargonja Jadi, pada video kali ini, aku udah lama yang gak ngobrol Apa? Depan kamera ya teman-teman Jadi, pada video kali ini, sesuai judul aja ya teman-teman Aku bakal membagikan tips dan juga trik buat kalian ya kan Berupa mungkin entah itu kombo, gear-gear meta, atau hero-hero meta yang sering dipakai di ladder ya kan Yang pastinya aku gak ngasih rekomendasi gear unik ya Karena gear-gear yang mudah didapat Nah, gitu ya teman-teman ya, inti dari videonya lah ya Tapi, sebelum aku masuk ke inti videonya ya teman-teman Aku pengen ucapin Mohon maaf ya teman-teman ya Mungkin, aku beberapa Akhir ini aku jarang upload video Karena, apa ya Lagi gak mood aja sih teman-teman ya Karena, mungkin Habis kerja gitu ya kan Pulang kerja balik gitu ya kan Terus, langsung bobo gitu ya kan Gak sempet buat ke warnet Itu aja sih Terus, jika kalau misalkan mau ke warnet Itu bobo-nya tuh bisa sering penuh Teman-teman Jadi, aku gak kebagian bobo warnet Mau gak mau, aku gak main Dan gak bikin video Nah, kayak gitu teman-teman Terus, aku juga pengen ucapin terima kasih teman-teman Karena, sekarang channel youtube aku tuh udah masuk 500 subscriber Tembus lah ya Tembus 500 subscriber Weee, aku juga Nah, karena sebentar lagi juga mau tembus 600 subscriber Nah, harapan aku teman-teman ya Semoga di Ujung, apa Sebelum 2024 lah ya Istilahnya lah ya Channel youtube aku nih bisa seribu subscriber Mau gimana mau tembus seribu subscriber Apa Upload aja jarang gitu ya kan Tapi yaudahlah ya teman-teman ya Yang pasti kita punya Apa Harapan aja Dulu lah ya Nah, itu sih Intinya kita ikhtiar aja lah ya Nah, karena aku cuma modal media one Nah, jadi kita langsung masuk ke topik Eh, ada satu lagi teman-teman Aku juga mau jujur Karena Beberapa hari yang lalu kan aku ada upload video gameplay Kurang lebih videonya kayak gini lah ya Nah, video ladder random lah ya Nah, itu Aku jujur aja coy Itu aku ngedubbing di rumah Aku gak Pakai suara di warnet Gak ngedubbing di warnet Langsung ngomong main Langsung ngomong Enggak, kayak gitu teman-teman Aku Pakai suara dari rumah kayak gini Aku nge-record Jadi aku nonton video Hasil aku ladder di warnet Aku tonton di netbook aku teman-teman Ya, tinggal aku dubbing aja kayak gini Kurang lebih kayak gini lah ya Sentente, aku oke Aku fine Gincana Gincana Teng-teng-teng-teng-teng Ku menahan rasa sakit Rasa sakit Angen tuh Kurang lebih kayak gitu teman-teman Makanya mungkin ada yang Komenok gitu kan Agak seru ah Settingan gitu ya kan Memang kamu setting Makanya teman-teman Aku mungkin jarang lagi Buat upload video Leder pakai suara kayak gitu Ya, karena Aku Minta pendapat kalian aja Situ misalkan kalian suka Aku bakal bikin Ngedubbing kayak gitu Tapi kalau misalkan kalian suka Mungkin video gameplay biasa aja Ya, teman-teman Nah, gitu ya Oke, kita langsung masuk ke Video pembahasannya ya Oke, kita masuk ke Langsung video pembahasannya Oke, teman-teman Jadi untuk yang pertama Disini aku punya Kombo Space Trooper Digabungin pakai ACC Neplim Nah, ini Sakit banget Kenapa aku taruh di Trooper Dikarenakan Space Trooper ini Ini tuh Bisi Apa Damage paling padis Paling padih lah ya Paling padih Terus juga teman-teman Kalian tau lah ya Di Losaga tuh kan Hero paling sakit Untuk Hero Rance tuh kan Space Trooper lah ya Makanya aku taruh di Space Trooper Dan kebanyakan orang Juga pakainya di Space Trooper Kayak gitu ya teman-teman Untuk ACC Neplim Ini enak banget Didapetin Kalian bisa Gacha di PGC Ya kan Kalo kalian beruntung Kalo misalkan Kalian gak punya ACC nya Terus kalian gacha Gak dapet Kalian bisa beli juga Ini di bagian gear Kalian pilih Trinkert ya kan Ini ada nih ACC Neplim Harganya tuh 6.800 Nah kalian bisa beli Kalian pakai Di Space Trooper Space Trooper nya Saran aku Kalian bisa tingkatin Hero Attack ya Biar makin pedes Banget gitu ya kan Biar Kalo udah Pake lombok tuh Digeprek gitu ya kan Sakit banget Nah kayak gitu ya Ini untuk Kombo yang pertama Jadi makanya aku masukin Dikarenakan ACC nya juga Enak banget Didapatinnya ya Oke Untuk selanjutnya Temen temen Disini aku Ada Pake Baju sekubus Untuk baju sekubus Ini Sebenernya Opsional Temen temen Karena Ini Bagus banget Ya kan Salah satu gear Jaman old Tapi aku baru tau Ini Enak banget Karena bisa Menghisap Apa ya Bisa mengambil Gear musuh Bukan Menghisap Sama aja ya Oke Sesuai namanya Sekubus ya temen temen Kayak gini Nah ini Penuh lagi Ya Aku buang skill Gitu ya kan Kalo kalian gak percaya Aku baju sekubus Nah ini helm aku Langsung otomatis penuh Ini tergantung Dari Apa ya temen temen Tergantung dari Skill musuh kalian Misalkan Skill musuh kalian tuh kan Penuh semua Skill kalian abis Tinggal baju sekubus Luang Kalian Pake aja baju sekubusnya Ke musuh kalian Temen temen Otomatis Skill kalian tuh Bakal Perpulih lagi Kurang lebih Kayak gitu lah ya Penjelasannya ya Temen temen ya Jadi tergantung Skill musuh kalian Kalo misalkan Skill musuh kalian penuh Kalian bakal dapat Skill Yang Didapetin Contohnya kayak Helium penuh Kalian bakal Hisap gitu ya kan Helium kalian bakal penuh Kurang lebih kayak gitu coy Helium musuh kalian tuh bakal Reset Nah kurang lebih kayak gitu Temen temen Ini aku sangat rekomendasi Banget ya Karena Buat Apa Putar kombo lagi Nah kurang lebih kayak gitu coy Oke Selanjutnya disini Ada kombo ya kawan-kawan ya Kombo hero yang dimana Pakai Dark summon ya SD Terus digabungin sama hero Chemical soldier Nah ini sakit banget coy Beneran Kalian Kasih SD dark summon Terus kalian kasih asapnya Chemical Solidar Ini Uh Auto Sekarat lah musuh kalian ya Ini jujur aja coy Apalagi pas Musuhnya kan masih ngikutin Kena asap ya kan Kalian tinggal Tembak tropper aja tuh Buah ini sakit banget temen temen ya Nah ini Aku contohin aja ini Sakit banget Terus kalian tinggal Lanjutin kombo kalian Pake air mag gitu ya kan Kalian angkat Pake quorn wang Pokoknya Sebisa kalian aja coy Tinggal kalian eksekusi aja Ini sakit banget coy Jadi aku sangat rekomendasi banget ini ya SD drug summon Sama hero chemical soldier Nah ini kalo misalkan kalian gak punya Kalian bisa ambil ya Istilahnya ini bisa jadi Sarana kalian Kalo misalkan kalian Bingung mau ambil Hero rare Sarang aku Kalian ambil Hero chemical soldier aja Ini OP banget coy Asapnya ya Karena True damage itu sakit banget temen temen ya Oke Nah untuk Selanjutnya temen temen Disini aku punya Helm Shenong Helm Shenong ini Bagus coy Buat kalian yang Apa Mau Membedirikan musuh lagi Apa sih Berdiriin musuh lah ya Nah kurang lebih kayak gitu coy Ini juga salah satu Tipikal gear rare Helm ya Kalian bisa ambil di Rare helm Trinket Ini bagus banget Sama kayak Pake ACC Neplim Dia bakal 3 kali Ikat Kita tembak tembak Ini sakit banget temen temen ya Dia kayak bikin area taman Musuh bakal keikat Ya kan Kita tembak setun Tembak setun Tembak setun Sebanyak 3 kali Nah gitu temen temen Makanya ini aku masukin Kedalam video kali ini coy Karena ini OP coy Hahaha Ok temen temen Jadi sekian dulu lah Untuk video kali ini ya Dan juga aku minta maaf banget Kalau misalkan ada beberapa gear Yang aku lupa ya kan Mungkin nanti aku bakal bikin part 2 nya aja lah ya Buat kalian ya Kalian bisa komen juga gear apa yang belum aku masukin Ya nanti aku bakal masukin Di video selanjutnya temen temen Tapi yang pasti Ini udah Kalau kalian ikutin saran dan Apa Yang aku kasih ke kalian ini Dijamin Kalian bisa jadi preman ladder Ya kan Hahaha Intinya kayak gitu lah ya temen temen Oke Dan juga Kalian komen aja di bawah ya Kira apa lagi yang bakal aku masukin Komen Nanti bakal aku list Dan aku bakal masukin temen temen ya Sampai sini dulu video kali ini Terima kasih banget buat kalian semua Yang udah mampir Udah nonton juga Thank you so much You are best of friendo ya Jadi Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya Dadah Dadah